Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan Keketata di Keta Edu Channel Channel yang membahas pelajaran matematika Pada kesempatan ini Keket akan coba membahas mengenai bilangan berpangkat di kelas 9 Apa sih bilangan berpangkat itu dan untuk apa kita mempelajari bilangan berpangkat Maka dari itu kita lihat videonya berikut ini Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bilangan berpangkat dan bentuk akar Kita lihat dulu pada bilangan berpangkat Contohnya 2 x 2 x 2 Itu sama dengan Dikarenakan ini ada 3 faktor Maka ini ditulis 2 pangkat 3 Jadi pangkatnya ini sama dengan banyaknya angka 2 yang dikalikan Coba kita lihat pada yang ini Ini kebalikannya Kalau misalnya ada 3 pangkat 4 Berarti angka 3 dikalikan Yang dikalikan berulang itu ada 4 Jadi disini tinggal tulis 3 x 3 x 3 Sebanyak 4 ya Jadi disini ada 4 faktor Kenapa disebut faktor? Dikarenakan perkalian Kalau misalnya ini 3 ditambah 3 ditambah 3 Sebanyak 4 itu mungkin namanya jadi 4 suku Coba ini berapa nilainya Jadi tinggal kalikan saja 3 dikali 3 berarti kan 9 Kemudian 9 dikali 3 9 dikali 3 ke sini Berarti 27 ya 27 dikali 3 lagi menjadi 81 Jadi 3 pangkat 4 itu adalah 81 Pada 3 pangkat 4 sama dengan 81 Itu harus tahu dulu Harus ingat gitu Misalnya pada angka 3 ini Angka 3 ini Itu sebagai Bilangan pokok ya Bilangan pokok atau Disini ditulisnya Sama dengan basis gitu Kemudian untuk 4 yang ini Nah itu sebagai pangkat ya Ya lebih kerennya disebut Eksponen Eksponen Jadi harus diingat Ini adalah bilangan pokoknya yang 3 Atau basis Kemudian 4 nya itu Pangkat atau eksponen gitu ya Kalau kita lihat disini Angka 3 ini kan dikalikan Dikalikan berulang gitu Dengan bilangan yang sama Sebanyak nilai Jadi angka Angka 3 ini ada berapa Misalnya ada 4 Berarti pangkatnya 4 Kita lihat untuk bilangan Berpangkat itu Bilangan berpangkat itu Berarti Perkalian Yang berulang Bilangan yang sama Sebanyak nilai pangkatnya Itu ya Jadi kalau misalnya Disini ada 2 x 2 x 2 Kan 3 faktor ya Yang 3 3 ini jadi pangkatnya Ini untuk apa ya Untuk apa gunanya Kita mempelajari Bilangan berpangkat Yang pertama Itu untuk penyederhanaan penulisan Penyederhanaan penulisan Kemudian selanjutnya Untuk mempermudah perhitungan Jadi Sebetulnya matematika itu Bukan untuk mempersulit Itu Sebagai jalan untuk mempermudah Perhitungan Contoh ya Pada kecepatan cahaya Ini kan ditulisnya 3 Ratus Juta Meter per detik Kalau misalnya ditulis sama Bilangan berpangkat Ini menjadi Begini 3 Kali 10 Pangkat 8 3 nya dari Angka 3 Kemudian 10 Pangkat 8 nya dari Ini Dari 100 juta Ini kan lebih mudah Lebih sederhana lagi Ini kebanyakannya dipakai Pada perhitungan Pelajaran-pelajaran Fisika Kimia Lanjut Kalau untuk Mempermudah perhitungan Ini ada contoh yang sederhana ya 2 pangkat 99 Per 8 Pangkat 33 Kali 8 1 pangkat 11 Per 3 Pangkat 44 Ini Ini kalau dengan Perhitungan Bilangan berpangkat Mudah sekali Cuma mungkin Dikarenakan Cucu-cucu Semua belum Memahami Baru akan Baru akan Mempelajari Ini kelihatannya sulit Dan Memang Ini Tidak akan Dikerjakan dulu Ini sebagai contoh saja Ini hasilnya Ini pasti 1 1 Kenapa 1 nya nanti Ini lebih Untuk Mempelajari Mengenai bilangan Berangkat Nah kita lihat pada Definisi Bilangan berpangkat Untuk setiap A Anggota Bilangan real Dan n Anggota Bilangan Bulat Positif Maka A Pangkat n Sama dengan A Kali A Kali A Kali A Sebanyak N Faktor Jadi kan Ini Ini adalah Definisinya Kita ke Perhitungan Soal-soal Pada Bilangan Berpangkat Tentukan Hasilnya Ini kan Ada 3 Pangkat 5 Berapa Hasilnya Berarti Cucu harus Ingat dulu Ke Definisi A Pangkat n Sama dengan A Kali A Kali A Jadi ini Bilangan Pokoknya 3 Dipangkatkan 5 Berarti disini Adalah 3 Kali 3 Kali 3 Sebanyak 5 ya Sebanyak 5 faktor Sebanyak 5 faktor Nah Gitu Kemudian Dikaren akan Ditentukan Berapa Hasilnya Kalikan Saja Berarti Ini 3 Kali 3 Kesini 9 Kali 3 Lagi 27 27 Kali 3 Berarti 81 81 Kali 3 Berarti 243 Gitu Maka Disini Hasilnya Adalah 243 Coba Yang Lain Nah Kalau Yang Ini Bilangan Pokoknya Negatif 5 Ini Untuk Negatif Ada Tanda Kurungnya Tanda Kurungnya Jadi Kalau Misalnya Tidak Ada Tanda Kurungnya Nanti Tertukar Sama Negatif 5 Dipangkatkan Ini Bilangan Pokoknya Adalah Negatif 5 Ini Bilangan Pokoknya Pangkatnya Adalah 3 Berarti Berapa Hasilnya Tinggal Kalikan Saja Ini Negatif 5 Kali Negatif 5 Kali Negatif 5 Sebelum Perhitungan Disini Harus Tahu Dulu Bagaimana Kalau Negatif Kali Negatif Positif Paling Negatif Negatif Kali Positif Negatif Paling Negatif Ini Yang Ini Berarti Nah Ini Sementara Di Sd Sudah Mengenal Jadi Kalau Misalnya Tandanya Sama Nah Itu Pasti Positif Negatif Paling Negatif Positif Positif Paling Positif Apapalagi Cuma Kalau Tandanya Beda Paling Negatif Kita Pakai Disini Negatif 5 Negatif 5 Kali Negatif 5 Berarti Positif Ini Positif 25 Kemudian Positif 25 Kali Negatif 5 Berarti Hasilnya Negatif 125 Ini berarti Hasilnya Negatif 125 Lanjut Nah Ini Masih Bilangan Negatif Cuma Dipangkatkannya 4 Yang ini Pangkatnya 3 Ganjil Ini Pangkatnya 4 Genap Bagaimana Hasilnya Baik Kita Jalankan Berarti Negatif 5 Kali Negatif 5 Sebanyak 4 Faktor Gitu 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 Yang tadi Negatif Kali Negatif Positif Ini 25 Positif Kali Negatif Negatif 125 Negatif Kali Negatif Positif Berarti 625 Jadi Disini Hasilnya 625 Ini Ada Yang Perlu Perlu Cucu Ketahui Untuk Nanti Mempermudah Pada Perhitungan Selanjutnya Kalau Misalnya Bilangan Negatif Dipangkatkan Ganjil Itu Pasti Tandanya Negatif Kalau Bilangan Negatif Dipangkatkan Genap Itu Hasilnya Pasti Positif Ini Bilangan Negatif Pangkatkan Ganjil Pasti Negatif Bilangan Negatif Pangkatkan Menap Itu Positif Jadi Sekarang Nanti Kalau Ada Perhitungan Seperti Itu Tidak Perlu Misalnya Negatif Paling Negatif Paling Positif Paling Negatif Udah Aja Kalau Misalnya Bilangan Negatif Pangkatkan Ganjil Pasti Negatif Bilangan Negatif Dipangkatkan Genap Itu Pasti Positif Lanjut Langsung Seperti Ini Jangan Terkecoh Jangan Terkecoh Ini Negatif 4 Dipangkatkan Bukan Negatif 4 Dipangkatkan Tapi Disini 4 Yang Dipangkatkan Jadi Basisnya Adalah 4 Berarti Negatif Sama Seperti Ini Negatif Nah 4 Dipangkatkan 4 Karena Positif Itu Tidak Perlu Pakai Kurung Jadi Ditulisnya Negatif 4 Pangkat 4 Maka Yang menjadi Bilangan Pokoknya Adalah 4 Maka Ditulisnya Disini Sama Dengan Negatif Kurung 4 Kali 4 Sebanyak 4 Faktor Gitu Terus Ini Kalikan Disini 4 Kali 4 16 Kalikan Lagi Ke 4 Berarti 64 Kalikan Lagi Ke 4 4 Kali 4 16 6 1 4 Kali 6 24 25 Gitu Jadi Negatif 256 Jadi Sama Dengan Disini Negatif 256 Lanjut Soal Yang Ini Nah Ini Kan Pakai Kurung Cuma Tandanya Ini Positif Gitu 2 Per 3 Dipangkatkan 4 Jadi Yang Dipangkatkan Pecahan Kenapa Pakai Kurung Yang Walaupun Positif Dikadakan Seperti Ini Kalau Misalnya Disini Kalau Misalnya 2 Per 3 Tidak Pakai Kurung Dipangkatkan 4 Nah Ini Kan Otomatis Yang Menjadi Yang Dipangkatkan Yang 2 Ini Ya Maksud Soal Disini Adalah Yang 2 Per 3 Dipangkatkan Maka Ini Dikalikan Saja 2 Per 3 Dikali 4 Faktor Sampai 4 Faktor 2 Per 3 Gitu Ya Nah Gitu Nah Untuk Selanjutnya Yang Ini Kan Cucu Sudah Tau Di SD Untuk Perkalian Pecahan Itu Kan Pembilang Kali Pembilang Per Penyebut Kali Penyebut Kalikan Saja Pembilang Semua Berarti 2 Kali 2 Ini 4 Kali 2 Lagi 8 Kali 2 Lagi Jadi 16 Pembilang Itu 16 16 Dari Mana Berarti 2 Kali 2 Gitu Kali 2 Kali 2 Gitu Per 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Gitu Berarti Ini 3 Kali 3 9 9 Kali 3 27 27 Kali 38 1 Jadi Ini Hasilnya Adalah 16 Per 81 Gitu Ini Soalnya Dibalikan Gitu Ya Soal Bilangan Berpangkat Nyatakan Kedalam Bentuk Perpangkatan Gitu Jadi Ya Dulu Masih-masih Pada Pakai Definisi Ini Cuma Dari Dibalikan Dari A A A Kali A Kali Kali A Sebanyak N Sama Dengan A Pangkat N Jadi Ini Juga Kalau 5 Kali 5 Kali 5 Berarti 5 Pangkat 3 Gitu Mudah kan Tambah yang Ini Bagaimana Kalau Yang Ini Ini 24 Bukan 24 Pangkat 1 Itu Bukan Perpangkatan Gitu Jadi Kalian Itu Harus Harus Dirubah Kedalam Perkalian Berpangkat Bilangan Prima Otomatis Harus Dibagi Dengan Bilangan Prima Gitu Ingat Tidak Bilangan Prima Bilangan Prima Itu Kan Suatu Bilangan Habis Dibagi Satu Dan Bilangan Itu Sendiri Dimulai Dari Dua Gitu Dua Tiga Empat Masuk Tidak Empat Tidak Masuk Dikarenakan Empat Bisa Dibagi Satu Bisa Dibagi Dua Bisa Dibagi Empat Jadi Tiga Pembagian Ini mah Harus Bagi Satu Dan Bilangan Itu Sendiri Lima Bisa Lima Enam Tidak Bisa Tujuh Kemudian Sebelas Dan Seterusnya Kita Buat Pohon Faktor Dua Puluh Empat Dibagi Dua Dulu Paling Kecil Dibagi Ini Dapat Dua Belas Bagi Dua Lagi Enam Bagi Dua Lagi Dapat Tiga Jadi Dua Puluh Empat Itu Dua Kali Dua Kali 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 Tiga Ini Berarti Dua Kali Dua Sebanyak Tiga Kali 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 Tiga Gitu Jadi Disini Dua Pangkat Tiga Kali Tiga Coba Kalau Yang Ini Tiga Puluh Nenam Sama Saja Mudah Tidak Sulit Tiga Enam Bagi Dua Lapan Belas Bagi Dua Lagi Sembilan Bisa Tidak Bagi Dua Sembilan Tidak Bagi Tiga Dapat Tiga Berarti Tiga Tiga Puluh Enam Itu Dua Kali Dua Kali Tiga Nah Itu Jadi Disini Adalah Dua Pangkat Dua Kali Tiga Pangkat Dua Gitu Coba Yang Ini Satu Lagi Nah Yang Lima Lima Tidak Tidak Beda Yang Tiga Enam Berarti Ini Lima Puluh Itu Bagi Dua Dua Lima Bagi Dua Tidak Bisa Bagi Lima Jadi Lima Itu Adalah Dua Kali Lima Kali Lima Gitu Jadi Dua Kali Lima Pangkat Dua Lanjutnya Yang Serdapan Puluh Seratus Delapan puluh Juga Tidak Sulit Bagi Dua Aja Dulu Sembilan puluh Jangan Bagi Tilo Bagi Dua Dulu Kan Bisa Empat Lima Kemudian Bagi Tiga Dua Bisa Bagi Tiga Berarti Lima Belas Bagi Tiga Lagi Lima Jadi Serdapan puluh Itu Dua Pangkat Dua Kali Tiga Pangkat Dua Kali Lima Gitu Cukup Semua Itulah Pengerjaan Pada Bilangan Berpangkat Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Share And Comment Supaya Channel Lebih Maju Lagi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak